Ya, akibat hujan dras dan angin kencang, dua ruangan kelas SMP Negeri 2 Bantarujeng, Kabupaten Majalengka, Amruk. Tidak ada kurban jiwa dalam peristiwa ini, namun polisi langsung memasang garis polisi serta melakukan olah TKP untuk menyelidiki penyebab utama Amruk ya bangunan. Senin pagi ruangan laboratorium IPA dan ruangan keterampilan SMP Negeri 2 Bantarujeng, Kabupaten Majalengka, Amruk. Bangunan tersebut Amruk setelah diterjang hujan dras disertai angin kencang. Diduga kuat, kondisi bangunan yang sudah tua menjadi penyebab utama peristiwa tersebut. Tidak ada kurban jiwa dalam peristiwa tersebut, karena para murid dan guru sedang berada di lapangan untuk mengikuti upacara bendera saat peristiwa tersebut terjadi. Namun Amruknya dua ruangan tersebut sempat membuat para siswa dan guru panik, karena khawatir akan merembet ke ruangan lain. Suaranya itu kencang, cukup kencang, dan semua bangunannya itu hampir roboh. Pas kejadian itu, saya berada di tempat UPS. Waktu itu saya sempat keluar dari itu karena ketakutan. Sebelum Amruk, kedua bangunan tersebut kondisinya sudah rapuh di makan usia. Bahkan pihak sekolah sudah beberapa kali mengajukan permohonan renovasi bangunan kepada pemerintah daerah setempat. Namun hingga Amruk yang bangunan tersebut belum ada tanggapan. Kemarin hujan, terus semalaman hujan deras, dan pas pagi setelah kegiatan upacara hari Senin, setelah anak-anak masuk kelas, tiba-tiba bangunan ini Amruk. Itu ada dua kali kejadian, yang pertama bangunan sebelah sana, dan yang kedua sebelah sini. Para siswa dan guru berharap pemerintah dapat segera membangun kembali peruangan laboratorium dan keterampilan yang Amruk tersebut, agar proses belajar mengajar kembali berjalan normal. Predesta Bagus melaporkan untuk NET.